Galeri penjual ikan hias berbagai jenis di kawasan Jakabarin, Palembang di Bobol, Kawanan, Maling. Aksi pencurian tersebut baru diketahui pada Senin pagi. Puluhan ekor ikan cupang jenis burim di gondol Maling. Kerugian material ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Aksi pencurian ikan hias jenis cupang terjadi di farm atau pembudidaya di Jalan Bipajaya, RT29 RW08, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabarin, Palembang. Aksi pencurian baru diketahui pemilik pada hari Senin pagi ketika melihat beberapa ikannya sudah tidak ada lagi di dalam pajangan rak. Diduga pelaku yang berjumlah lebih dari satu orang masuk ke rumah pembudidaya ikan lewat dinding samping rumah ketika penghuni sedang terlelap tidur. Petugas kepolisian dari SPKT Polres Sabas Palembang langsung melakukan olah TKP di tempat kejadian pencurian. Terlihat bekas-bekas injakan kaki pencuri masih menempel di dinding rumah korban. Dari kejadian ini korban mengalami kerugian puluhan ekor ikan cupang hias jenis burim yang harganya ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Pemilik farm menjelaskan jika ikan-ikan kesayangannya ini direncanakan akan dikirim ke pembelinya di luar kota. Namun pada pagi hari terlihat ikan sudah tidak ada lagi. Mungkin dipernitik lokasi. Iya, langsung tak mesin. Kalau koronologinya dapat informasi dari istri aku, istri aku buka pintu, berserakanin. Apa yang hilang? Ikan cupang. Jenis apa itu? Blurin. Blurin berapa itu? 20 lebih. Berapa itu? Hampir 10. 10 juta. Siko lurin berapa warna itu? Bepaliasi 300 sampai 500. Siko. Siapa nama itu? Indra. Indra. Aksi pencurian ikan cupang di tempat pembudidaya ikan hias kini marak terjadi di kota Palembang setelah tren penghobi ikan cupang meningkat. Beberapa jenis ikan cupang dibanderol mahal dari harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.